Halo, jumpa lagi di media saya, aku Anter. Kali ini kontennya tentang apa yang dilakukan ketika mengeran aku orang kelain ya. Ini aku orang kelain saya sudah umur 5 tahun, jadi tetap saja selalu ada problemnya ya. Selalu aku tidak bisa tanpa problem, selalu ada problem. Jadi, langkah pertama datang, nyalakan lampunya. Oke, setelah lampu bisa nyala, setelah lampu bisa nyala, kita cek koralnya ya, koralnya yang karat-karat itu lebih baik diangkat. Kebetulan hari ini ada, lihat ini, hari ini ada karang otaknya ya, ini kalah ini ya, karang otaknya. Berumur 1 tahun ya, dia kalah. Dan ini harus kita angkat, kemudian itu di atas, di atas ada partnersnya itu kalah, kena setting, apa namanya, seroja air, betulnya ya. Jadi, dua koral itu jangan disentuhkan. Akhirnya, berusaha kalah, ini sudah kalah, kita 2 minggu yang lalu, tapi baru ini, apa namanya, STN-nya itu, STN alias memutih. Sudah, sudah terlalu parah, jadi harus kita angkat ya. Ini, jadi, langsung saja ya, kita angkat. Jangan, jangan, jangan sayang ya, kalau ada terumbu sudah rusak gini, lebih baik diangkat. Kalau sinarina masih bisa, masih bisa hidup lagi, kalau karang otak sudah rusak gini, biasanya gak akan bagus ya, tetap mati. Jadi, kalau yang punya ikan-ikan angel atau kepe, bisa dikasih makan, oke. Ini saya balik pulang, kenapa? Karena saya punya ikan angel sama kepe buat makanan mereka. Oke, oke guys, jadi ini ntar saya taruh sini dulu. Kemudian ini, potasnya diambil. Kalian lihat ya, lho. Apa namanya? STN memutih. STN memutih, ini sudah gak bisa selamat ya. Ini dikarenakan, Ini karena dia kena sting, itu, serocok air di belakang. Jadi, kita geser-geser dulu ya. Terus, dicek lagi, terumbu mana, yang misalnya sting atau berdekatan. Karena ini diangkur punya klien ya, jadi kita tidak tiap hari ke sini. Ini paling gak seminggu terbalik dua minggu ke sini. Kita cek, ada terumbu yang kalah atau tidak, kita betulkan posisi yang jatuh terbalik, itu penting ya. Jadi, ini saya membetulkan posisi batu yu itu, di bawah dia sebenarnya kurang cahaya. Saya mau geser ke atas ke tempatnya, petunus ini ya. Seperti tempatnya, petunus ini ya, petunus ini ya, petunus ini ya, petunus ini ya. Jadi, seperti ini ya, apa namanya, kalau koral, kalian naruh, ini kan, ini ditata ya, disana dia kena sting sama serocok air, dia juga kalah. Tapi, di ditata itu masih bisa pulih ya, kalau di ditata. Jadi, kalau kalian taruh di agrum customer, perhatikan. Karena tidak didilim, saya mau taruh di atasnya sinarina, ini takutnya ini jatuh. Ke sinarina, malah sinarinanya kena, jadi harus kalian pastikan ke tempat yang aman. Oke, ini saya mau cari dulu tempatnya. Setelah kita ceket rumbu ya, ceket rumbu, ini kebetulan lakunya baru nyala, jadi belum balik muka. Kita, ini pasir ya, ini lihat gini. Setelah 2 tahun, dia mulai gini. Ini pospatnya mulai naik ya, pospat. Nah ini, ya fokuskan. Jadi, saya kalau bersihkan ini, misalnya pakai ikan atau pakai apa yang efektif. Saya, karena disini ikannya, disini ikannya gak benar juga ya, sering mati. Jadi, terpaksa saya bersihkan manual seperti ini ya. Nah, tipis-tipis. Paling enggak, biar dia gak nempel terlalu parah. Biasanya ini lumut gini, ini kalau sudah nempel keluar akarnya, waduh, bisa repot. Jadi, dipecah. Dipecah saja. Oke. Oke, saya tahu. Ini setelah 2 tahun. Paling, ini akurum ini umur 2 tahun ya, tapi beberapa terumbu ini masih 1 tahunan. Ini saya tidak pernah kasih makan, tidak pernah saya kasih makan, apa-apa. Koral yang paling hidupnya paling bagus itu, ini, disini. Koral yang tak pernah, yang ini kan tanpa kasih makan. Jadi, koral yang hidupnya sangat bagus pertumbuhannya itu, pertama, itu apa, babut, kima, cendolico, jamur, bagus ya. Ini polip-polipanya, ini kalah sama lumut polipanya. Sinarina, 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 sama karong loka, subur ya, meskipun gak pernah saya kasih makan. Pirgun, itu tiga, itu, lihat. Wow. Itu pirgun ini kalau mekar, gila-gilaan ini kebetulan lampunya mati. Itu donatnya lapar, donat hijaunya itu ya, lihat. Lihat. Nah, donat hijaunya lapar. Kemudian, itu, atas. Ya, yang atas ini jenis seroja. Serojanya gila, serojakulnya terutama ya, serojakul. Ini ya, saya disini pakai serojakul, seroja bali, seroja licin, sama seroja air. Yang paling, pertumbuhannya paling bagus. Pertama serojakul, kedua seroja bali, ketiga air. Yang terakhir licin. Yang licin kalah, setting ya, sama seroja bali. disini montinya kalah ya, karena gak pernah saya dosing victory ya dia tumbuh, tapi warnanya kurang maksimal aman, ini video yang masih kecil ini udah gede ini astreolumusa lihat, bisa kayak gini oh itu, ngamutan astreolumusa yang atas ini saya lupa namanya ini sampai ngebes, waktu itu sampai ngefrag tapi karena jatuh, rusak akhirnya tapi dia masih tumbuh terus itu belastomerleti, mulai dikit sampai banyak, yang jadi yang kalah disini cuman soa-soa ya, yang gak bisa awet soa-soa, ini gak bisa awet melati pagoda pun kurang bagus pagoda yang overall yang lainnya, oke jadi perawatan seperti ini untuk sumnya, lihat untuk sumnya ini untuk usia sumnya sendiri ini usia 2 tahun ya jadi ini kapas, gak pernah saya ganti kapas, gak pernah saya ganti aman ini rebukium, oke rebukium ya ini saya kasih tambahan bomba kecil biar tambah subur lihat dari atas nah, lihat subur ya oke, sebelah sini ya ini kadang yang di chamber ketiga ini kotoran ini seharusnya sedet ya tapi ini susah ngebetnya oke, tapi hanya ini aja ya bertahan 2 tahun lambunya sekitar ukuran 1 meter lambunya sekitar 150 watt ya totalnya 150 watt kita tetap pakai killer kita tetap pakai killer ya setting suhu 25 oke, jadi seperti ini aja sebentar lagi kita ganti air ganti airnya cukup 30 liter 1 galon ya 1 galon 1 jirikan 30 liter setelah itu udah simple kok akan melawat gak bisa repot-repot ya gini aja juga bisa oke, semoga menginspirasi kalian saya berharap nampak ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau lanjut penontonan bumbu silahkan sekarang lagi proses WC keterceng ganti air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bye. Thank you. Thank you.